Intro Persahabatan Lia dan Siamang Keluarga Indonesia udah pada tau belum Yang namanya binatang Siamang? Siamang adalah salah satu jenis primata monyet yang memiliki nama latin simphalangus sindactilus Monyet berbulu hitam tak berekor yang banyak hidup di hutan wilayah Sumatera Tapi kalau Siamang yang satu ini dia tidak tinggal di hutan keluarga Indonesia Siamang bernama Niki ini tinggal di satu rumah dengan sahabatnya yang bernama Erika Amalia di Banda Aceh, Nangru Aceh, Darussalam Bertahun-tahun hidup bersama membuat hubungan mereka akrab banyak Aduh, kayaknya gak bisa diungkapin lah kata-katanya Sayang banget deh pokoknya kayak sayang sama adik sendiri Sama malah bisa dibilang kayak anak sendiri Udah besar banget deh pokoknya sayangnya buat dia Sangking manjanya kemanapun mereka pergi Niki selalu minta digendong sama Lia Niki juga paling senang mengajak Lia bermain bola Sambil berputar-putar dan menarik-narik tangan Lia seperti ini Aduh, benar-benar aktif banget ya si Niki ya Pantes aja Lianya sampai kewalahan begitu Hmm, kayaknya si Niki udah kecapekan main bolanya tuh Sekarang saatnya minum susu Wih, semangat amat minumnya Oh iya, meski hanya seekor binatang Niki rajin mandi dua kali sehari loh Ayo adik-adik di rumah rajin mandi gak? Jangan kalah sama Niki ya Nah, salah satu hobi Niki yang lain adalah jalan-jalan sore keliling kota naik sepeda motor Sejak kecil Niki memang paling suka naik sepeda motor Bahkan kadang sampai ketiduran Hihihi, lucu banget Apalagi kalo ketemu dengan anak-anak kecil seperti ini Wih, dia akan ikutan bermain bola dan berlarian Pokoknya udah kayak bocah deh si Niki ini Eh, ada yang lucu juga nih Si Amang yang satu ini masih takut kalo disuruh naik pohon loh Waduh, gimana tuh? Masa monyet takut naik pohon Namun dibalik ke bagian mereka ada kabar sedih untuk Lia dan Niki nih Niki harus diserahkan ke bagian perlindungan satwa untuk dikembalikan ke habitat aslinya di hutan Karena biar bagaimanapun jenis monyet si Amang ini merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi negara yang harus dijaga kelestariannya Ya, Lia pikir juga sih kebebasannya Niki ya kalo di kandang di rumah kan juga Dia gak bebas ya Salingan cuman berapa kali berapa tuh kandangnya kecil banget malah kalo ukuran dia udah segitu Jadi yaudah deh, rewati aja Iya deh ya Mudah-mudahan Niki juga tidak berlarut sedih kalo nanti berpisah dengan Lia ya Paret School Jakarta Keluarga Indonesia burung-burung ini lucu banget ya Kalo keluarga Indonesia punya burung yang pintar kayak begini seru lho Keluarga Indonesia mereka ini adalah burung-burung yang lagi sekolah di Parot School Jakarta Timur Hayo burung aja sekolah ya hehehe Di sekolah ini burung-burung diajarkan untuk beraktivitas dengan kaki dan paruh mereka Salah satu metode pelatihannya adalah dengan merekatkannya sayap mereka dengan selotip Tujuannya nih agar mereka tidak bisa terbang Burung yang biasanya cuman kita lihat sekarang kita sentuh kita ajari dan itu merupakan sebagai silaturahmi antara penggemar maupun memperikat hubungan keluarga karena dia memang buat jadi pets keluarga Nah salah satu burung yang sedang belajar adalah burung jenis kokatiel atau kakak tua mini Burung ini sekarang bisa bermain skuter dengan kaki mereka Dengan gerakan kakinya skuter pun maju ke depan Kokatiel ini juga pandai bermain bola basket lho Sama pintarnya dengan jenis lovebird bernama Momo ini Ayo ayo masukin dong bolanya Tidak hanya itu mereka juga pintar menabung lho Tuh lihat pintar kan Nah lho ada adegan film seru nih Sang trainer mau nembak sang burung Dan tuar Burung nuri lucu ini pun langsung berpura-pura mati Kupes banget Keluarga Indonesia penasaran gak sih Kenapa burung-burung ini pintar dan penurut Ternyata nih ada tips dan triknya Kalau untuk menjinakin dia cuma dikasih makan aja di tangan Saling disayang dirilu seperti ini Dikasih makan di tangan disuapin dirilu Terus semakin lama dia bau tangan kita nanti dia akan jenak sendiri Hmm ternyata cukup sederhana ya Namun kalau sudah pintar Berbagai keahlian lain yang bikin berdecah kagum Bisa mereka lakoni Seperti yang dilakukan pasangan burung lovebird bernama Mimi Pipi ini Keduanya melewati trek seperti tangga, prosotan dan jungkat-jungkit dengan cepat Bukan cuma itu saja Burung jenis patagonia conure dan juga black lorry ini juga bisa melakukan trick fly to me Alias terbang menghampiri pemiliknya Tapi mereka tidak akan kabur saat peluit ditiup Hahaha Hayo keluarga Indonesia Ada yang ingin punya burung pintar kayak mereka gak? Sedihkan saja 200 ribu rupiah hingga jutaan rupiah untuk bisa memilikinya Ada pizza bentuknya kayak balon dan topinya berupa api yang menyala Gimana makannya itu ada apinya? Hahaha